Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Real Madrid dan Barcelona gagal beraksi di Indonesia Turnamen International Youth Championship 2021 yang sedianya digelar di Jakarta dan Bali pada 4-11 Desember 2021 resmi ditunda Ajang ini ditunda untuk mencegah penyebaran varian baru COVID-19 Omicron yang sudah melanda di berbagai belahan dunia Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan surat yang ditunjukkan kepada pimpinan pancoran soccer field Gede Widyade untuk menunda ajang yang diperuntukkan bagi pemain-pemain muda ini Selain kepada pimpinan pancoran soccer field, Anies Baswedan juga mengirim surat itu kepada Presiden Real Madrid Barcelona dan CEO Atletico Madrid Juventus ambil ancang-ancang bajak Jorginho Juventus nampaknya masih penasaran dengan sosok Jorginho Sinyonya tua dilaporkan akan mencoba mendatangkan sang gelandang di tahun 2022 nanti Mereka tahu bahwa kontrak Jorginho mulai menipis di Chelsea Pemain berdarah Brazil itu bisa cabut di tahun 2023 nanti Pihak Jorginho baru-baru ini mengonfirmasi belum ada pembicaraan kontrak dengan sang gelandang Sehingga Juventus menilai ini saat yang tepat untuk membajaknya Geyer cedera lutut Milan harus rekrut pek baru Simon Geyer mengalami cedera lutut serius pada pertandingan melawan Genoa Cedera tersebut didapat pek asal Denmark tersebut saat pertandingan belum berjalan 5 menit Bioli mengakui Rossoneri telah kehilangan pemain kunci untuk beberapa bulan ke depan Demi bisa terus menjaga kedalaman squad terutama di lini belakang Milan harus mengubah kebijakan di bursa transfer musim dingin 2022 Milan saat ini masih bercokol di posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 35 poin Milan selanjutnya bertemu Salernitana di San Siro dalam lanjutan Liga Italia Milan dapat tawaran untuk rekrut Yeri Mina dari Everton Simon Geyer diprediksi akan absen lama dari lapangan hijau Dan jelasnya 3 back yang ada tak ideal untuk menjalani sisa kompetisi yang masih cukup panjang Di saat Milan disebut butuh tambahan amunisi di pospek tengah Ada kabar bagus bagi tim asuan Stefano Bioli tersebut Rossoneri mendapat tawaran untuk merekrut Yeri Mina dari Everton Kabar tersebut dilansir oleh jurnalis asal Italia Rudy Galletti Via Sempre Milan Laporan itu menyebut Milan sendiri ingin mencari back yang siap bermain dan bisa direkrut dengan harga miring Mina sendiri ditawarkan ke Milan karena ia tak mendapat banyak kesempatan bermain di Everton Ia disebut bisa dilepas dengan status pinjaman Lagi on fire, Junior Mesias bakal diberi kontrak baru Junior Mesias jauh ini sudah mencetak 3 gol dari 5 pertandingan AC Milan di semua kompetisi Pencapaian itu bisa dikatakan cukup apik untuk pemain berstatus pinjaman Ya, Mesias didatangkan Milan dengan status pinjaman dari klub Italia lainnya Crotone pada awal musim ini Dia dipinjam ke San Siro hingga Juni 2022 Menukil Lagaceta dello Sport, Milan bisa membeli Mesias secara permanen andaikan performa sang pemain dianggap memuaskan Ildia Foloroso hanya butuh kocek sebesar 5,4 juta euro atau setara 88 miliar rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Mesias Direktur Teknik Milan Paolo Maldini diklaim ingin mendapatkan jasa Mesias secara permanen Stefano Pioli selaku pelatih Milan juga mengakui mantan pekerja serabutan itu amat membantu timnya saat ini Sudah sepakat kenapa Juventus belum umumkan kontrak baru Paolo Di Bala? Juventus dan salah satu bintangnya Paolo Di Bala dikabarkan telah mencapai kesepakatan perihal kontrak baru Namun klub raksasa Italia tersebut belum memberikan pengumuman resmi sampai saat ini Kabar tersebut sudah tersebar dan diketahui oleh publik hingga ke perinciannya Termasuk bayaran sebesar 8 juta plus bonus 2 juta euro Yang membuatnya jadi pemain dengan gaji terbesar kedua di klub setelah Macis League Laporan dari Lagaceta Delosport menyatakan bahwa ada beberapa perincian yang belum selesai sampai saat ini Sementara Tutosport berujar bahwa cedera yang sempat dialami di Bala jadi alasan penundaan Perkembangan Lautaro Martinez memuaskan Inter Milan Inter membeli Lautaro Martinez pada awal musim 2018-2019 Saat itu dia berusia 21 tahun Pada musim perdana di Inter, Lautaro Martinez cuma bisa menyumbang 6 gol di Serie A Dalam dua musim berikutnya, dia menembus 2 digit gol di Liga Italia Lautaro Martinez sukses mengantarkan Inter menjadi juara Liga Italia pada musim 2020-2021 Dia mampu mencatatkan 17 gol Wakil Presiden Inter Javier Zanetti gembira dengan perkembangan Lautaro Martinez Dia diprediksi Zanetti akan bersinar di Piala Dunia tahun depan Usman Dembele bertahan di Camp Nou Barcelona sempat diisukan mau melepas Dembele pada akhir musim ini Hal itu tak lepas dari performa Memble pemain 24 tahun tersebut bersama Blaugrana Paling baru Dembele dihajar cedera hamstring setelah tampil 25 menit dalam laga kontra Dynamo Kif awal November lalu Laga itu merupakan pertandingan perdana Dembele di musim 2021-2022 usai pulih dari cedera lutut Kontrak Usman Dembele di Barcelona berakhir pada Juni 2022 Los Gules hingga saat ini masih belum memberikan perpanjangan kontrak kepadanya Juan Laporta menyebut pihaknya belum memberikan perpanjangan kontrak karena masih mengadakan negosiasi dengan agen Dembele Di satu sisi, dia berharap penyerang jempolan Renes itu bertahan di Barcelona Target Rafrangnick di Manchester United Rafrangnick baru saja diperkenalkan sebagai manajer interim Manchester United Di klub barunya ini, Rafrangnick mesti membereskan performa buruk setan merah terutama di Liga Inggris MU masih bertengger di papan tengah kelasemen dengan perolehan 21 poin dari 14 pertandingan Berjarak 12 poin dari Chelsea di posisi teratas Kini mantan pelatih Stuttgart, Salke, dan RB Leipzig tersebut menatap pertandingan debutnya bersama Manchester United Saat menjamu Crystal Palace di Old Trafford Rangnick menyoroti rapuhnya lini pertahanan dari Devils Ia juga mengungkapkan targetnya yaitu menyeimbangkan MU Soal peran Cristiano Ronaldo di Manchester United ini jawaban Rafrangnick Cristiano Ronaldo dikabarkan akan menjadi pemain cadangan ketika Rafrangnick menjadi pelatih Manchester United Namun juru taktik asal Jerman tersebut memberi sinyal bahwa dia akan tetap menggunakan jasa mega bintang asal Portugal itu sebagai opsi pertama Setelah melihat Cristiano kemarin di babak kedua di usia 36, dia seorang pemain top yang luar biasa Di usianya, saya belum pernah melihat pemain yang masih bugar secara fisik Dia masih pemain yang dapat dengan mudah membuat perbedaan Ujar Rangnick Legenda Jerman yakin Rangnick pecahkan masalah Manchester United Legenda Jerman Jürgen Klinsmann yakin Rafrangnick bakal membantu Manchester United memecahkan masalah yang mereka alami selama ini Rangnick ditunjuk sebagai pelatih interim Manchester United hingga akhir musim sebelum bakal menjabat sebagai konsultan klub Klinsmann menilai Rangnick adalah sosok yang tepat untuk menangani MU saat ini Raf dikenal sebagai arsitek atau profesor Dia adalah sosok pesepak bola yang kaya ilmu dan membangun banyak klub dari dasar untuk menjadi klub pelangganan Liga Champion macam RB Leipzig Dia adalah sosok pekerja keras Yang berarti ketika ia memulai sebuah proyek, dia akan memberikan segalanya Dia akan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Ucap Klinsmann kepada Sky Sport Juventus tersandung pemalsuan laporan keuangan Nama Cristiano Ronaldo terseret Klub raksasa Italia Juventus tengah tersandung kasus pemalsuan laporan keuangan Kasus tersebut turut menyeret eks pemain bintangnya Cristiano Ronaldo Kejaksaan umum Turin dilaporkan tengah menyeroti dua situasi yang tampaknya dirahasiakan Juventus dari badan-badan bermenang Yang pertama berkaitan dengan aktivitas transfer Juventus dengan Atlanta yang melibatkan Mary Demiral dan Cristiano Romero Kedua berkaitan dengan perjanjian pribadi soal kontrak dan hutang gaji Cristiano Ronaldo Diwartakanlah Gaseta Delosport, Ronaldo yang terseret dalam kasus ini dapat membuat dirinya diindrogasi oleh jaksa penuntut umum Turin Hal tersebut bisa mengakibatkan Ronaldo ikut andil jika terkuat kesepakatan rahasia sebelum dirinya ditransfer ke Manchester United Kepentok duit Juventus terpaksa jual Federico Chiesa Federico Chiesa hampir menuntaskan kesepakatan pinjaman dua tahun di Turin dan Juventus wajib menyelesaikan transfer permanen di akhir musib Juventus dapat membayar ke Fiorentina hingga 51 juta pound sterling untuk pemain timnas Italia itu Menurut Calcio Mercato, Juventus bersedia melepas pemain berusia 24 tahun itu dengan harga yang sama untuk menyeimbangkan keuangan pada 2022 Laporan tersebut menambahkan Juventus juga ingin menggunakan uang yang awalnya dialokasikan untuk kesepakatan dengan Chiesa untuk memperkuat area lain dalam squad Harry Kane masih tampil melempem, Antonio Conte beri dukungan Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte memberikan dukungan untuk Harry Kane yang masih tampil melempem di Liga Inggris musim 2021-2022 Di Liga Inggris musim ini, striker berusia 28 tahun itu baru mencetak 1 gol dan 1 asis dalam 12 pertandingan Saya yakin Harry akan mencetak banyak gol Saya yakin dia akan menampilkan performa bagus seperti saat melawan Brentford Melawan setiap tim yang kami hadapi Ujar Conte Saya sangat senang dengan cara dia bermain Tutur Conte melanjutkan Safi Hernandez beri tanggapan soal rumor Cavani gabung ke Barcelona Pelati Barcelona, Safi Hernandez memberikan tanggapan soal rumor Edinson Cavani bergabung ke Blaugrana Safi mengonfirmasi bahwa Barcelona ingin memperkuat squad Tetapi terganjal situasi keuangan Blaugrana saat ini Saya pikir Cavani pemain bagus Tetapi saya lebih suka berbicara tentang para pemain yang ada di sini Yang penting yang membutuhkan cinta dari para penggemar Ujar Safi Kami akan melihat situasi apa yang harus kami hadapi Apa yang bisa kami lakukan Situasi keuangan kami tidak bagus Jadi kami akan melihat bagaimana kami mengelola semua ini Tambah Safi Kelas, Inter Milan kirim pesan buat Geyer Inter Milan dan AC Milan terpisah oleh rivalitas yang sengit Namun bukan berarti itu jadi penghalang buat Nerazzurri untuk memberikan pesan berkelas Buat pemain Milan Simon Geyer Geyer harus absen selama 6 bulan setelah diketahui mengalami cedera ACL Kabar buruk tersebut tersiar hingga ke telinga Inter Milan Ericsson adalah salah satu pemainnya dan mereka tahu persis apa yang dilakukan Geyer pada ajang Euro 2020 lalu Mereka pun memberikan doa yang terbaik buat sang pemain Seorang juara tidak hanya dikenal karena bagaimana dia bermain Cepat kembali Simon, kami menunggu Anda di San Siro untuk memberikan applause yang sepantasnya Tulis Inter Milan di media sosial Twitter Masa depan Eden Hazard di Real Madrid masih abu-abu, klub kasta 2 Belgia coba dekati Nasib Eden Hazard yang belum jelas di Real Madrid telah mencuri perhatian lebih dari sejumlah klub Tak hanya klub elit Eropa, bahkan klub kasta 2 Belgia, UFC Westerlo Dikabarkan juga berani mencoba mendekati Hazard Sebagaimana diketahui, Hazard belum juga menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung dengan Los Plankos dari Chelsea 2 tahun lalu Dia lebih sering dibekap cedera sehingga baru tampil sebanyak 54 kali dan menyumbang 5 gol serta 9 asis UFC Westerlo berniat membawa pulang Hazard ke negaranya Hal itu dikonfirmasi Direktur Olaraga KFC Westerlo, Hasan Sentikaya Ditinggal Laka Z, Arsenal bajak Dominic Calvert-Lewin Klub Premier League Arsenal mulai ambil ancang-ancang mendatangkan striker baru The Gunners kini dirumorkan tertarik untuk mengembangkan jasa Dominic Calvert-Lewin dari Everton sebagai pengganti Laka Z Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah lama tertarik dengan Calvert-Lewin Mereka menilai sang striker adalah striker yang potensial Namun laporan itu mengklaim bahwa Arsenal bakal kesulitan untuk membaca Calvert-Lewin Karena sang striker masih punya kontrak yang panjang di Everton Ia baru memperpanjang kontraknya di bulan Maret 2020 kemarin Ia menaikkan kontrak hingga tahun 2025 Alhasil, mahar transfernya diperkirakan mencapai 75 juta pound sterling Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!